Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima Saya pernah ngisi di sebuah perusahaan alat besar di belajar masjid Waktu itu kajian sebelum buka puasa Saya tanya kepada para pekerja yang hampir ratusan pada waktu itu Ratusan pak ya Saya tanya Pak, saya ingin tanya Kalau ada yang bisa jawab saya kasih seratus ribu Apa keutamaan puasa? Dia yang bawa handphone mulai nanya kepada syekh google Keutamaan puasa Saya bilang jangan tanya syekh google nya Gak mampan sekarang Syekh nya ada disini, depan Gak ada yang bisa Ironi sekali Keutamaan puasa Dia tidak tahu bagaimana mau puasa yang maksimal kalau begitu Karena dengan mengetahui keutamaan tersebut Akhirnya dia benar-benar Bukankah dikaitkan antara keutamaan dengan kualitas puasa Barang siapa yang berpuasa karena iman Dan berhadap pahala Diambuni dosanya yang telah lalu Dan yang telah lalu Ada keutamaan diambuni dosa yang telah lalu Tetapi dengan puasa bukan sekedar puasa Bukan seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Ibn Huzayman Berapa banyak orang yang berpuasa Bagian dari puasanya hanya lapar dan dahaga saja Wajar Kalau ada orang dan kebanyakan kaum muslim seperti itu Bulan Ramadan dia Biasa saja hari-hari seperti biasa Kenapa? Karena dia tidak Belum saya lagi tanya Keutamaan bulan Ramadan apa? Keutamaan Ramadan apa? Dia mening tidak tahu Bagaimana bisa memaksimalkan hari-hari Yang mana ulama-ulama dari mulai para sahabat Para salafus salih Mereka sangat maksimal Kalau bulan Ramadan itu bukan Bukan bulan sembarangan Jangan manusia Allah dan Rasulnya saja menyambut bulan Ramadan Bagaimana mau memaksimalkan Menghargai bulan Ramadan Keutamaan bulan Ramadan tidak tahu Nah ini masalah Sama Bagaimana ingin sholat subuh yang semaksimal Kalau seandainya rangkaian-rangkaian Demi rangkaian dari perkara sholat subuh Dia tidak paham keutamaannya Disinilah pentingnya menuntut ilmu Ketika sholat dua rakat Sebelum seluruh lebih baik daripada dunia dan siisnya Dia akan sholat khusyuh Berharap pahala seperti itu Kemudian Ketika Menunggu adhan dan iqamah Apa? Keutamaan menunggu adhan dan iqamah Malaikat akan Bersolawat atas Hamba tersubuh Apa maksud Salatul malaikat Alal ala rujun Dan apa maksud Salatullah Alal makhluk Apa maksud Salawatnya malaikat Atas hamba tersubuh Dan apa maksud Salawatnya Allah Atas seorang makhluknya Ini beda-beda Bukankah ayat berbunyi Innallaha wa malaikatahu Yusalluna Alam nabi Sesungguhnya Allah Dan para malaikat Yang bersolawat atas nabi Saya pesan Kepada siapa saja yang berda'wah Yang mulai meniti jalan da'wah Maka Yang paling anda perlukan Dalam berda'wah adalah Dalamnya ilmu anda Bukan sekedar pintar orasi Retorika pembicaraan Tapi dalamnya ilmu Di antaranya ini Contoh saya berikan contoh Barang siapa yang menunggu Salat Sampai dikomahkan Salat Maka akan disolawati oleh Para malaikat Tertarik pak Disolawati oleh para malaikat Tertarik Sebagian orang Tidak tertarik Kenapa? Apa maksud disolawati? Tidak paham dia disolawati oleh para malaikat Maka kita harus menjelaskan Sedetil mungkin Dan itu sudah jelaskan oleh para ulama Abu'l'aliyah rahimahullah ta'ala Mengatakan Salatul malaikat Diati ala'l-nas Dua'ahum bil-mawfirah wal-rahman Lillahi ta'ala Artinya Salatnya para malaikat Salawatnya para malaikat Kepada manusia Bagi siapa yang menunggu Antara azan dan ikamah Disolawati oleh para malaikat Maksudnya adalah Para malaikat akan berdoa Lihat Yang berdoa adalah malaikat Makhluk suci Kalau berdoa malaikat Maka akan Kabut Apa doanya? Ya Allah ampuni si fulan Ya Allah rahmati si fulan Ya Allah berkahi si fulan Ini keutamaan Altyazı M.K.